Kami salut dan kami bangga mempunyai Bakti Manita Advent di Balikpapan, khususnya di Gereja Agape. Bapak di sorga mendengar semua permohonan Ibu-Ibu. Sangat luar biasa kehidupan selama COVID-19 ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Membawa kita bersatu di seluruh muka bumi ini. Di dalam doa seratus hari, kita mendoakan akan semua umat-umat Tuhan. Semua apa yang sudah terjadi di depan mata kita ini. Bapak, sorry saya selalu bilang Bapak. Ibu-ibuku yang tercinta, khususnya sidang agape yang saya kasihi, yang saya rindukan. Dan sesungguhnya hal yang sama yang sudah lakukan, juga kami lakukan di SSD. Dengan adanya Zoom ini, maka kami bisa bertemu seperti ini di seluruh wilayah SSD. Dari Pakistan, Bangladesh, Myanmar, seluruh 14 negara, seluruh misioneri berkumpul mendoakan akan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Baiklah, ibu-ibuku yang saya kasihi, saya melihat teman-teman yang masih saya kenal. Ibu Nana, saya lihat. Salam Rindu dan siapa lagi? Mama Rindu-nya. Mama Rindu-nya, Ellen. Ya, ada lagi ibu pendeta tadi. Sudah Esther Thomas. Saya sudah lama tidak dengar Esther Thomas. Yang lain saya tidak lihat di sini, Ibu. Vina dan lain-lain secara khusus. Pingkan Sagra, lagunya luar biasa. Amen. Puji Tuhan, apakah kamu mengarang ini lagu? Terus. Puji Tuhan ya. Saya salut lagu-lagu yang sudah dibawakan, doa yang sudah dilayangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui Zoom. Oke? Ya. Sore hari ini, saya rindu membahagikan sedikit pengalaman juga dengan adanya situasi yang kita semua alami di seluruh muka bumi ini. Ya. Saat ini kita menyadari bahwa kehidupan kita tidaklah seperti biasanya. Ya kan? Tidak sama ya. Kita berbakti biasanya di gereja saat ini hanya melalui layar televisi. Jadi kehidupan manusia, khususnya gereja kita ini berubah saat ini. Kita merasakan adanya distance, social distance, limitation. Kita adanya batas-batas. Kita mau mengalami juga penggunaan masker yang selama ini mungkin tidak pernah kita gunakan. Hal-hal seperti ini adalah keterbatasan kehidupan manusia yang terjadi di zaman akhir ini. Oke, kita pun mempunyai keterbatasan dalam hubungan antara suami istri. Apakah Bapak Ibu mengalami hal seperti yang saya alami? Terkadang, kalau Pak Lubis sering batuk, ya. Saya tidak mau dekat dengan dia. Pak, maaf Pak. Saya tidak mau dekat dengan Yuyu. Batuk, Pak. Aduh, anak-anak sayang Pak kita. Ini batuk karena keselengketannya, ya. Tetapi itulah hal-hal yang terjadi di hadapan mata kita, ya. Kita alami di rumah tangga kita. Adanya distance, adanya limitation, ya. Yang kita alami. Ada lagi hal-hal yang sepertinya kita merasa bahwa masa depan kita ini suram. Apakah ada Ibu-Ibu mengalami hal yang demikian? Kita rasa, aduh, kita suram ini masa depan kita. Bagaimana anak-anak kita sekarang ini hanya tinggal di rumah. Nothing to do. Ya, tidak melakukan apa-apa kecuali mungkin ada yang Zoom juga bersama gurunya, ya. Saya tidak tahu. Tapi, hal-hal seperti ini memberikan kepada kita bayangan bagaimana suram masa depan kita. Dan ada juga yang kita merasakan lifestyle kita berubah. Rasanya bahwa kehidupan kita ini sama sekali berubah 100%. Kalau biasanya mungkin kita bisa pergi berbelanja ke mal, ya. Enjoy. Makan di restoran. Saat ini kita hanya makan makanan rebus-rebusan di rumah. Ya, kan. Saya demikian. Ibu-ibuku yang dikasih, ya. Tetapi, buktinya hal-hal yang seperti itu membuat kita apa? Sehat, ya. Tinggal di rumah. Lockdown itu membuat kita lebih nyaman sesungguhnya bersama keluarga. Lebih sering bersama. Melakukan morning worship sama-sama. Afternoon worship sama-sama, ya. Yang biasanya mungkin hari-hari sebelumnya kita tidak ada waktu. Betul, ibu-ibu? Ya. Dan sepertinya kita hidup di masa ini adalah masa yang sukar. Ada yang mengatakan bahwa mungkin akan berlanjut berbulan-bulan dan mungkin kita tidak akan mendapatkan makanan yang cukup. Segala hal negatif, question mark, ada di hadapan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan hal ini kita rasakan di seluruh dunia. Baik, ibu-ibuku yang dikasih dalam Tuhan. Sesungguhnya, hal yang kita alami pada saat ini adalah hal yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, kan. Kita sudah tahu, dari kecil kita sudah mendengarkan di dalam KKR, pendeta-pendeta tua selalu memberikan khutbah tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Krisis akan terjadi, kesukaran akan terjadi. Kalau ibu-ibu sering membaca di dalam Matius 24 sudah dituliskan secara terperinci hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan hampir semua sudah digenapi. Betul, ibu-ibu? Ya. Saya yakin ibu-ibu mengetahui hal itu. Bahwa yang terjadi saat ini sudah diamarkan di dalam firman Tuhan. Oke, ada tiga hal yang penting yang perlu kita ulang-ulangi. Kita sudah tahu, kita sudah dengar, dan mungkin kita sudah lakukan. Tapi terkadang kita lalai karena hal yang sesungguhnya kita merasa bahwa ah serba ada. Kita merasa semuanya senang. Jadi kita tidak merasakan akan apa arti dari hal-hal yang akan kita pelajari sore ini. Oke, yang pertama adalah mengenai prayer, doa. Saya sudah dengarkan tadi doa. Doa terkadang kita hanya berdoa untuk saya. Me, saya. Saya, saya, dan saya. Ya kan? Dalam rumah. Tapi saat ini kita mendoakan orang yang lain. Yang ada di Afrika kita doakan. Yang ada di seluruh muka bumi ini kita doakan. Dan yang paling penting, ayat yang saya ingin bacakan sekali lagi, ayat inti kita tadi adalah doa yang mengagumkan Tuhan. Doa yang memuja Tuhan. Doa yang memuliakan, yang memuji Tuhan. Oke, saya rindu bacakan sekali lagi. Inilah doa yang diberikan contoh oleh Raja Daud bagi kita. Dia tidak mengatakan, saya Tuhan, saya Tuhan. Tidak. Dia mengatakan, ya Tuhan, engkau lah alaku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu. Rindu. Bayangkanlah rindu, saudaraku sekalian ya. Kalau saudara rindu, apa artinya rindu setengah mati? Sebagaimana lagu dulu edisi di Tonga ya. Rindu setengah mati. Lebih baik kerinduan kita itu kita berikan kepada Tuhan sebagai Allah kita. Kita rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kita agungkan dia bahwa Tuhan itu maha kuat, maha mulia dari segala yang kita tahu ada di atas bumi ini. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup kita ini. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Memuji Tuhan, mengagumkan Tuhan, memuja dia dalam lagu seperti adik kita tadi pingkan melakukan lagu memuji Tuhan itu adalah juga doa. Memuja dia melalui lagu pujian. Demikianlah apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku. Apakah ibu-ibu mengingat Tuhan pada waktu tidur? Saya tidak tahu. Saya secara pribadi terkadang, ya mungkin karena umur, susah tidur ibu-ibu sekalian. Terkadang saya khawatir, ya, worry, fear dalam kehidupan pribadi saya sebagai ibu pendeta, ya. Saya terkadang mengingat bagaimana jadinya anak cucu saya yang jauh di Amerika. Apa yang akan terjadi kepada menantu saya yang bekerja di hospital. Dia melayani pasien yang menderita corona, ibu-ibu sekalian. Terkadang saya bilang, aduh sudah, Jo, tidak usah kerja. Kasian anak-anak nanti masih kecil kalau kamu kena virus 19. Ya, itu worry saya, ya, sebagai ibu. Saya khawatir bagaimana kalau lockdown dan saya tidak bisa bertemu dengan mereka lagi. Waduh, segala kekhawatiran ada di dalam benak hati saya. Pada waktu tidur, ibu-ibu, ya, biasanya, ya, nothing to do. Banyak kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Saya tidak tahu ibu-ibu mengalami hal seperti yang saya alami. Ya, tapi sungguh melalui firman Tuhan ini, marilah kita merenungkan Tuhan pada malam hari. Kita berikan kepadanya semua kekhawatiran kita. Serahkan semua kekhawatiran kita kepadamu. Ya, di dalam 1 Petrus 5. Lalu dalam ayat seterusnya berkata, Jiwaku melekat kepadamu, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dia adalah perlindunganku, ya. Tetapi orang, jika jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopan aku. Ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada kita, ibu-ibu, di dalam doa kita. Di dalam pergumulan hidup kita, kita harus mendoakan, memuja Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Lalu yang kedua, Ada yang bisa tebak, yang kedua, ya. Firman Tuhan, Alkitab, Bible. Jadikan Alkitab ini sebagai, dalam bahasa Inggris dikatakan Alkitab ini sebagai Personal Protective Equipment. Ya, Sudaraku. Personal Equipment Protection. Ya, ini Alkitab adalah sebagai syirah kepada kita, umat-umat Tuhan. Kita boleh baca itu di dalam Ephesus 6, ayat 13. Ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Ya, mari kita baca sekali lagi. Ephesus 6, ayat 13. Sebab itu, andilah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Firman Tuhan. Sebab, kamu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari-hari yang jahat kita bisa katakan, bahwa krisis yang melandah dunia ini termasuk juga hari-hari yang jahat. Iya kan, ibu-ibu? Hari-hari yang membuat kita khawatir, takut, merasa tidak aman dalam kehidupan kita. Hari-hari yang perlu kita mengaduhkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hari-hari yang membuat kita berkeluh kesah terkadang. Ada yang tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan. Seperti kemarin saya melihat ada di depan jalan raya, orang-orang miskin yang menantikan makanan dari orang kaya yang lewat, ibu-ibu sekaliannya. Jadi ada orang kaya mungkin yang sudah sering memberikan makanan kepada mereka. Setiap sore di depan, mereka menunggu di situ banyak sekali ibu, bapak, anak mendapatkan makanan setiap sore untuk buka puasa. Saya melihat ini suatu hal yang hari-hari yang jahat, ibu-ibu. Tidak ada makanan. Kita mengucap syukur bahwa kita masih diberikan makanan. Tadi saya chat dengan ibu Sumendam di Amerika, dia katakan, Pop, saya membagi makanan kepada ibu-ibu di anggota gereja kami yang terkena wabah corona. Anak-anaknya tidak ada yang memberikan makanan. Sehingga anggota yang menyediakan makanan bagi mereka. Hal-hal ini terjadi saat ini, ibu-ibu sekalian. Masa yang sukar. Dan akan terjadi masa yang lebih sukar lagi. Di kemudian hari. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi, hal yang kedua yang kita perlu lakukan, protection, adalah di dalam mempelajari firman Tuhan. Dari segi positifnya, kita bersyukur. Karena pada saat lockdown seperti ini, kita mempunyai banyak waktu, ibu-ibu. Tidak ada maaf untuk tidak bisa membaca firman Tuhan. Biasanya mungkin kita membaca satu fasal, tapi mungkin saat ini kita bisa membaca lima, sepuluh fasal. Ulang-ulangi ayat demi ayat. Kita resapi apa yang kita baca. Kita lakonkan apa yang kita baca. Kita berikan pengertian yang lebih dalam firman Tuhan. Apa maksud Tuhan di dalam firman yang kita baca. Firman ini menjadi suatu hal yang membuat kita bersahabat dengan Tuhan. Relationship. Kita punya relationship dengan suami, anak-anak dekat. Tetapi melalui firman Tuhan, kita mempunyai hubungan yang lebih dekat. Relationship yang lebih dekat saat ini. Amin, ibu-ibu. Amin. Oke, yang ketiga. Pak Lubis sudah lihat-lihat jam. Karena saya waktunya hanya 15 menit. Yang ketiga, ibu-ibu service. Melakukan service to God. Saya salut dengan ibu-ibu Bakti Wanita Advent di AGAPE. Saya selalu mengikuti ya. Acara demi cara yang ibu-ibu lakukan. Pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Saya salut dan saya puji Tuhan angkat topi karena pada waktu jaman kami ketua BWA di Uni. Kami selalu promosikan hal-hal itu dan ibu-ibu Bakti Wanita Advent di AGAPE melakukannya. Puji Tuhan. Pelayanan. Dengan melayani, kita dikuatkan. Betul, ibu-ibu? Dengan melayani, sesama kita, kita dihiburkan. Dengan melayani, kita mendapat kekuatan. Kita bertumbuh secara rohani. Ya kan? Kita bertumbuh iman kita bersama dengan orang-orang yang kita layani. Satu kesaksian yang saya ingin bagikan pada waktu kami mengunjungi Bangladesh dengan ibu Yola. Bukan saya memuji ibu Yola dan suami. Tetapi pengalaman yang kami alami di Bangladesh sungguh luar biasa. Bukan pergi ke satu tempat yang hebat. Tetapi di satu tempat yang terpencil jauh dari kota. Kami harus melalui sungai yang besar, yang terkadang ada krokodil. Buaya ya, yang menghancang. Tetapi pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kami kami. Tiba di tempat KKR. Di satu tempat yang terpencil. Tetapi bagus sekali itu pemberian dari donation dari Amerika. Sehingga mendapatkan gedung-gedung yang luar biasa di tempat itu. Dan KKR berhasil membaktiskan banyak jiwa untuk Tuhan. Pelayanan-pelayanan seperti ini juga membuat kita apa? Terbangun ya. Kita mendapatkan kekuatan secara rohani dalam kehidupan kita. Pelayanan yang berikut sebetulnya kami akan lakukan di Davao bulan April yang lalu. Tapi sangat disayangkan tiket di cancel karena adanya corona. Itulah hal-hal yang saya bisa saksikan. Juga KKR kami sekeluarga di kampung halaman saya di RER sesungguhnya dalam minggu ini. Ibu-ibuku sekalian cancel karena anak saya yang dari GC akan membawa budget. Tidak jadi datang oleh karena corona. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita sesungguhnya aduh kenapa ini harus terjadi. Tetapi dibalik itu syukur harus kita panjatkan kepada Tuhan. Oke ada hal-hal banyak lagi yang saya mau sampaikan. Pak Mubi sudah lihat-lihat jam ibu-ibu sekarang. Masih berapa ini? Masih berapa menit kah untuk saya? Oke, oke. Oke, langsung lanjut. Jangan-jangan. Oke, jadi ada tiga hal tadi yang saya bagikan. Ada banyak ibu-ibu sudah ketahui itu. Tapi yang bisa kita praktikan dalam kehidupan kita adalah pertama apa? Prayer, ya. Berdoa, memuja, mengagumkan, adorable, mengador, ya. Ador kepada Bapak di sorga. Yang kedua adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai sahabat kita. Sahabat kita dan relationship kita dengan Tuhan akan lebih koko di dalam sisa umur hidup ini. Dan yang ketiga adalah doing service for others, juga service for the Lord. Ibu-ibuku yang kami kasih dan kami sayangi. Semoga tiga hal ini boleh menjadi bahagian kita. Kita boleh dipersatukan selalu dalam doa walaupun kita berjauhan. Kita akan selalu rajin bersekutu dengan Tuhan melalui firmannya. Dan kita akan rajin melayani sesama kita memperlekas akan kedatangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita hidup di ujung kaki. The pit of the toes. Kita hidup di ujung jari-jari kaki. Tuhan akan segera datang. Jesus is coming very, very soon. Marilah kita setia, sedia menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati ibu-ibu, bakti wanita atu yang anggape, dan semua yang ada di balik papan. Amin. Amin dan amin. Apakah kita langsung berdoa? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih.